Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, Maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40 Inti dari ayat emas renungan kita adalah Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyalakan lilin, ditulis oleh James Banks Saat itu tengah hari. Tetapi matahari tidak terlihat, hari yang dikenal dengan sebutan hari kegelapan di New England. Itu dimulai pada pagi hari tanggal 19 Mei tahun 1780, dan berlangsung berjam-jam lamanya. Penyebabnya kemungkinan awan asap tebal dari kebakaran hutan di Kanada. Tetapi saat itu banyak yang mengira bahwa hari penghakiman akhir telah tiba. Senat negara bagian Connecticut sedang mengadakan sidang. Dan ketika beberapa anggota mempertimbangkan untuk menunda sidang, Anggota bernama Abraham Davenport berkata, Saya menolak menunda sidang. Hari penghakiman bisa saja tiba, bisa pula tidak. Jika tidak, tak ada alasan untuk menunda sidang. Tetapi jika hari itu memang tiba, Saya memilih untuk didapati sedang melakukan tugas saya. Karena itu, saya minta lilinnya dinyalakan. Keinginan Davenport untuk didapati dalam kesetiaannya melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan pada saat Yesus datang kembali tersebut menggambarkan kata-kata Yesus, Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang, tertulis di kitab Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Sungguh baik untuk selalu melayani juru selamat kapan saja, siang atau malam. Meski kegelapan menyusup, janji-janjinya bagi semua orang yang menantikannya akan tetap teguh. Seperti lilin dalam kegelapan, kiranya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 16, mengasihi dan melayani Allah juga. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kata-kata Yesus sungguh benar. Itu juga lah tuntutan hidup seorang hamba, dia harus selalu menjaga dirinya tetap prima. Dalam situasi dan kondisi apapun, hamba harus dalam keadaan siaga. Kesiagaan itu digambarkan dengan, Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dapat Anda baca di dalam kitab Lukas 12 ayat 35. Sewaktu beristirahat, seorang hamba akan melonggarkan ikat pinggangnya. Namun ketika bekerja, pinggangnya harus tetap terikat agar tidak direpotkan oleh jubahnya supaya dapat menanggapi semua perintah dengan cekatan. Ungkapan, pelita tetapmu menyala, memperlihatkan bahwa kualitas kerja yang dituntut dari seorang hamba baik siang maupun malam adalah sama. Hubungan hamba dan tuan tidak tergantung pada posisi matahari. Dimanapun posisi matahari, tuan tetap tuan dan hamba tetap hamba. Dengan kata lain, seorang hamba harus tetap ngeh, sadar diri bahwa dia seorang hamba. Menarik disimak, kebahagiaan yang Yesus nyatakan kepada hamba-hamba yang siaga bukanlah karena mereka akan mampu melayani tuannya. Tetapi karena sang tuanlah yang akan melayani mereka. Lukas 12 ayat 37 Hamba-hamba itu berbahagia bukan karena memiliki kesempatan melayani tuannya dengan baik karena dalam keadaan siaga. Tetapi karena sang tuan akan mengikat pinggangnya sendiri dan mempersilahkan para hambanya duduk makan. Kalau sudah begini, siapa yang menjadi tuan dan siapa hamba? Demikianlah nilai hakiki kerajaan Allah. Sang tuanlah yang melayani para hambanya. Orientasi sang tuan adalah membahagiakan hamba-hambanya. Itulah kepemimpinan yang melayani, jika sang tuan saja mau melayani para hambanya. Bagaimana pula dengan kita para hambanya? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang akan anda lakukan secara berbeda, jika anda tahu Tuhan Yesus akan datang besok? Bagaimana anda dapat memancarkan terangnya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40, Yesus menggunakan dua gambaran dari dunia kuno untuk menekankan betapa penting para pengikutnya siap menyambut kedatangannya kembali. Ayat 35 menolong kita membayangkan apa yang Kristus ajarkan dalam gambaran pertama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Hamba-hamba yang mengharapkan kembalinya Tuhan mereka harus selalu siap siaga dan waspada. Kapanpun ia kembali, tertulis dalam Lukas 12 ayat 38. Upah kesiapan itu cukup mengejutkan, karena terjadi pembalikan peran para hamba dinyatakan, berbahagia. Makarios, tertulis di dalam Lukas 12 ayat 37 sampai dengan 38. Ini kata yang sama dengan yang digunakan Yesus untuk menggambarkan para pengikutnya di dalam ucapan bahagia. Dapat Anda baca di dalam kitab Matius 5 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Kemudian kitab Lukas 6 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Tuhan rumah menjadi fokus dari ilustrasi kesiapan yang kedua. Mereka harus selalu waspada supaya pencuri tidak masuk ke dalam rumah mereka. Pengajaran bagi orang percaya pun jelas. Siap sedialah selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Terima kasih.